Berbagai upaya dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mulai dari cara yang persuasif, edukatif, hingga cara yang unik. Satu diantaranya adalah yang dilakukan oleh warga desa Badurame, kecamatan Turi, Lamongan, yang menggunakan pocong untuk mencegah penyebaran COVID-19. Caranya bisa dibilang tak lazim. Beberapa relawan berdandan layaknya pocong sambil mengenakan masker kain. Pocong tersebut berdiri di depan pintu masuk desa dan bergerak saat ada pengendara motor atau warga yang melintas. Pocong tersebut bergegas berdiri dan berjalan layaknya hantu pocong dan menghampiri warga. Namun tujuannya bukan untuk menakut-nakuti. Relawan yang berdandan seperti pocong tersebut membagikan masker untuk warga. Dikutip dari tribunjatim.com, Jumat 17 April 2020, cara tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat soal bahaya COVID-19. Sebab bila tidak berhati-hati dan tidak menerapkan anjuran pemerintah bisa berujung pada kematian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh satu pemuda desa Badurame, Radit Putra. Pocong yang identik dengan hantu dan kematian, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat soal pentingnya menaati anjuran pemerintah, satu diantaranya adalah mengenakan masker. Tak hanya memberikan masker kain secara gratis, para pemuda desa ini juga memakaikan masker tersebut ke warga, serta memberikan sedikit pengetahuan akan pentingnya masker. Pocong-pocong hidup itu juga menyemprot kendaraan warga yang akan masuk ke desa dengan cairan disinfektan untuk membunuh virus yang dimungkinkan menempel di bodi kendaraan. Kepala desa Badurame, Turi Juwadi, mengatakan, awalnya sempat ada yang kaget lantaran ada pocong. Namun aksi pemuda tersebut mendapat simpati dari warga masyarakat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.